Beberapa waktu lalu rekaman CCTV yang merunut perjalanan rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir J dari Magelang hingga Jakarta juga pergerakan Ferdi Sambo di rumah dinasnya tayang di beberapa media. Lewat verifikasi dengan metode yang cukup sederhana melalui sinar matahari dan bayangan, kami mendapatkan sejumlah kejanggalan pada rekaman CCTV tersebut. Meski Polri dan Komnas HAM telah mengakui adanya rekayasa, tapi mereka belum detail menjelaskan bagian penting dalam kasus pembunuhan ini. Rekaman CCTV yang beredar luas itu memang hasil manipulasi. Jelas rekaman tersebut menghapus banyak sin. Hal itu masih jamak dilakukan karena rekaman berdurasi amat panjang. Sampai di situ, manipulasi masih bisa dikatakan wajar untuk kepentingan meringkas durasi. Tapi menjadi tidak wajar jika dilakukan bukan untuk meringkas durasi, melainkan membuang elemen-elemen penting baik berupa sin tertentu atau objek tertentu dalam frame. Manipulasi yang ini termasuk juga dengan menambahkan elemen-elemen baru atau objek tertentu dalam frame. Misal, mengedit timestamp CCTV. Untuk mengecek lebih rinci, bisa dilakukan metode localization tampering, yakni analisis frame by frame, menghitung histogram, dan menampilkan grafik histogram. Karena rekaman CCTV yang beredar adalah gabungan berbagai rekaman yang dijadikan satu, sulit untuk localization tampering. Dalam kasus rekaman CCTV diseputar kediaman Verdi Sambo, cara lain ialah memverifikasi timestamp yang ditampilkan dalam rekaman CCTV. Kami mencoba melakukannya melalui sinkronisasi arah bayangan matahari. Foto ini didapat YouTuber Anjas Asmara. Diduga kuat, foto itu diambil sebelum rombongan berangkat dari Magelang. Mobil potwal ini identik seperti yang muncul di CCTV. Foto itu diambil di depan rumah Sambo di Cempaka Residence. Kamera mengarah dari titik ini ke arah ini. Mobil ini menghadap dari timur ke barat. Jika disinkronkan dengan jam matahari, maka foto ini diperkirakan diambil sekitar jam 9.30. Analisis yang sama juga kami lakukan pada CCTV dalam perjalanan di batas kota utara Magelang. Speed cam tol Semarang KM 431 dan res area KM 86B di tol Palimanan. Begitu juga pada rekaman CCTV saat Verdi Sambo pulang ke rumah. Rekaman ini disebut terjadi pada 15 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Ini sinkron dengan jam matahari pada masa tersebut. Sambo tiba di rumah semenit kemudian. Lalu CCTV berikutnya menggambarkan rombongan dari Magelang datang pada 15 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Di situ Putri, Joshua, dan Richard Eliezer terlihat turun dari mobil lalu melakukan tes PCR. Jam 15.49 adalah kali terakhir Joshua terlihat di CCTV. Dan kejanggalan itu pun muncul. Pada 17.05, Putri disebut pergi ke rumah dinas menggunakan MPV hitam. Laju gerak mobil ini terekam CCTV di sebuah rumah di Jalan Durian Tiga Barat. Dalam rekaman itu, MPV yang ditumpangi Putri terekam pada 17.09. Jika mengecek bayangan matahari, waktu dalam CCTV itu tidak cocok. Kami coba mempertajam bayangan mobil ini sehingga terlihat outline bayang-bayang. Hasilnya tetap tidak sinkron dengan jam matahari. Kejanggalan lain pun muncul pada rekaman berikutnya. Menyusul Putri, Sambo terlihat keluar dari garasi rumah di Saguling pada jam 17.10. Jika melihat dari jam matahari pada jam tersebut, bayangan mobil semestinya tak mengarah ke situ. Seharusnya mengarah ke sisi ini. Kami mencoba mengecek adakah objek lain di halaman rumah Sambo yang menghalangi sinar matahari. Misal, pohon atau benda lain sehingga menciptakan bayangan ini. Nyatanya tidak ada. Ini memang bayangan mobil Verdi Sambo. Jika disinkronkan dengan jam matahari, bayangan mobil mengarah ke titik tersebut lebih cocok terjadi dalam rentang jam 11 hingga jam 3 sore. Bukan 17 lebih 10. Kuat dugaan, rekaman CCTV tidak diambil pada jam 5 sore seperti yang tertera dalam CCTV tersebut. Indikasi kejanggalan ini sudah diindus Komnas HAM ketika mereka menerima rekaman itu. Ini kami nggak merasa puas dengan CCTV yang kami terima. Ya, itu dia akui misalnya ketika seolah-olah dia kan pergi ke satu tempat bukan rumah dinas ya. Terus kemudian kalau dilihat di CCTV itu kan, padwalnya berhenti. Sebelumnya dibangun keterangan bahwa dia ditelepon setelah terjadi kekerasan seksual dan tembak-menembak. Tapi itu akhirnya diakuinya bahwa sebetulnya itu adalah skenario yang dia buat. Lantas siapa yang melakukan ini semua? Mabes Polri sudah terang-terangan menyebut rekaman CCTV tersebut adalah rekaman yang disita dan disusun oleh Polda Metro Jaya. Pada tanggal 22 Juli, PMC melakukan prarekonstruksi di Aula BPMC dengan didasari CCTV di rumah pribadi Saguling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar TKP Durian 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya. Berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya. Saat itu penjelasannya saudara FS tidak di TKP. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli dilakukan oleh TKP gabungan Polda Metro dan Bareskrim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi. Hasil olah TKP ini menunjukkan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebelum beredar, rekaman CCTV sempat diputar Polda Metro Jaya saat mengundang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pertemuan ini terjadi pada 29 Juli di Ruang Rapat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya itu, di 29 Juli itu ada rapat di halnya tentang perlindungan korban kekerasan seksual perempuan dan anak. Rapat itu pada intinya tidak membahas hal hubung menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Tetapi, khususkan itu membahas Ibu PC. Jadi, rapat itu hanya membicarakan soal Ibu PC dan mendorong, si pengundangnya mendorong, agar LPSK segera melindungi Ibu PC. Dan diputarkanlah video yang sudah diedit, yang sudah ada back sound-nya. Video CCTV perjalanan rombongan Ibu PC. Ketika video itu diputar dengan back sound-nya, kemudian ada yang menjelaskan. Kalau menurut kami, tujuannya untuk mengaruhi terundang. Itu dalam suasana yang sama sebagaimana dibangun oleh naratornya. Dengan melakukan presentasi ketika video itu ditayangkan. Salah seorang petinggi polda yang hadir dalam rapat itu adalah wadir krimum AKBP Jerry Siagian. Belakangan, ia ditahan di Mako Brimob karena diduga terlibat dalam manipulasi kebenaran kasus pembunuhan Yosua. Apakah perbuatan Jerry Siagian dan yang membantunya ini diketahui atasannya di polda Metro Jaya? Dalam hal ini tentu saja. Sangka polda, Fadil Imran. Hai, saya Akuap. Salah seorang produser yang terlibat dalam proyek liputan ini. Proyek ini melakukan pengujian atas video kronologis yang awalnya dipublikasi oleh dua televisi. Seluruh materi dan tools yang dipakai dalam proyek ini bersifat terbuka. Sehingga siapapun bisa mencobanya. Selama beberapa tahun terakhir, kami intens membuat laporan investigasi yang berbasis sumber data terbuka. Beberapa di antaranya, kamu bisa tonton dengan mengklik video di layar. Terima kasih telah menonton!